Dari 2018 sudah bekerjasama dengan Alfamart Kita menge-supply produk-produk kita Sehingga kalau akan menemui di Alfamart Produk Rengginang, Rebusukun, ya produk kami Produk SB Berapa Alfamart, Pak? Yang sudah berjalan 64 Wow! Kenapa sih, Bapak, ketika menjual produknya Perlu yang namanya logo, terus desain kemasan juga yang menarik Kenapa, Pak? Ya Awalnya, kenapa? Ya, itu kan ilmunya orang jualan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlognya Kebunisen Oke, kita sudah ada di tempat yang jauh sekali Dari pusat kota Kerawang Itu ada di daerah Cilamaya ya Cilamaya dong Dan kali ini Kita ini pertama kalinya ngeliput ataupun diskusi sama temen-temen di kooperasi ya Kooperasi, betul Tapi sebelumnya, sebelum kita ngobrol, kita harus kenalan dulu dong Jadi sebenarnya, Kebunisen ini selalu mewawancari mewawancarai ya para sahabat-sahabat UMKM seperti itu ya jadi beberapa narasumber yang memang sudah kita liput terkait usahanya dan kebanyakan kemarin UMKM ya sekarang ini datang dari Koperasi boleh kenalan dulu Pak dengan Bapak siapa ya nama saya Mat Panani kebetulan saya sebagai Ketua Koperasi Purna dan Keluarga TKI dimana Koperasi ini berdiri dari 2016 sampai sekarang nah kemudian kita agak beda dengan yang lain karena ada embel-embelan Purna dan Keluarga TKI jadi bedanya jadi kebetulan kita ingin memberdayakan kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita saudara-saudara kita yang tadinya sering keluar negeri pulak-balik sehingga setelah di rumah ini merasa gak betah merasa bingung usahanya apa gitu akhirnya diberdayakan mereka punya produk kita padukan dan kita membantu untuk bagaimana memasarkan produk-produk mereka soal itu tadi kan sempat tuh kita ngobrol-ngobrol soal dimulai dari komunitas nah itu awalnya itu gimana sih pak bisa terbentuknya Koperasi apa sahabat bersama itu awalnya itu gimana sih kalau bahasa waktu itu Pak Menteri Pak Muhyamin itu mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang merupakan kantong TKI nah Krawan ini termasuk salah satu dari kabupaten yang pengirim TKI terbanyak dan di Kerawang ini lebih daripada separohnya kecamatan berarti kan ada 33 ya 33 kecamatan seter 15 kecamatan pokoknya di pesisir itu dari Cilamaya sampai Denklok sampai Batu Jaya sana itu merupakan banyak kantong TKI-nya kalau daerah kota maka kan jarang karena banyak pabrik lah industri lah ya industri tapi darah pesisir daerah ini ya pokoknya sekitar 15 kecamatan itu merupakan kantong TKI nah intinya bagaimana caranya supaya para kurna TKI ini memiliki usaha di negeri sendiri nice wah keren banget sih tujuannya gitu kan ya jadi benar-benar memperdayakan biar yang udah jadi TKI atau ya gitu ya yang kurna TKI itu punya usaha disini jadi biar gak balik lagi kemana ke negara lain jadi ibaratnya ngumpulin dulu modal pulang kampung pulang ke Indonesia bisa bikin usaha betul diwadahi oleh kooperasi sahabat bersama oke terus nih pak dari produknya sendiri ini kan ada banyak ya berjejar nih kan tadi berawal dari komunitas kemudian bikin kooperasi itu bikin produknya apa gitu di kooperasinya kebetulan kalau kita kategorikan menjadi tiga golongan oh ada tiga iya tiga iya satu yang bapak-bapak itu adalah jamur merang apa itu jamur merang jadi bahan bakunya kan dari jerami terutama jerami karena memang habis panen itu dibikin mereka memiliki usaha diantaranya produksi petani jamur merang nah untuk ibu-ibunya dan sebagian juga ada yang bapak-bapak yaitu untuk produksi aneka makanan nah makanan ini ada dua ada dua jenis makanan ringan sama makanan basah kalau makanan basah kayak roti bolu nah itu kan pemasarannya nggak seperti makanan kering karena dua tiga hari kalau nggak terjual pasti basi nah kita yang merupakan produk unggulan yaitu makanan ringan diantaranya kripik sukun ada renginang ada opak ini kan bertahan sampai tiga bulan lebih sehingga sangat kemungkinan untuk tidak terlalu beban rugi betul karena kita terjual satu minggu pun masih ada harapan resinya masih cukup panjang gitu ya untuk tiga bulan itu dipasarkan masih punya waktulah buat memasarkan ya sambil branding juga ya gitu kemudian yang ketiga ada handikraf yaitu kerajinan kayak bikin sepatu rajut tas rajut memang itu pemasarannya kurang karena melu-en-len kenang-kenang pemesanan pemesanan untuk makanan yang merupakan produk unggulan yang tiga ini sehingga ini sudah dari 2018 sudah bekerjasama dengan Alfamart kita men-supply produk-produk kita sehingga kalau akan menemui di Alfamart produk rengginang kripik sukun ya produk kami produk SB berapa Alfamart yang sudah berjalan 64 wow 64 toko satu toko nya berapa produk satu toko rata-rata penjualan 20 20 berapa sebulan iya dalam satu bulan 20 kripik 20 rengginang 20 20 kali 68 64 Alfamart kali tiga produk kali tiga produk waduh satu produknya 20 iya satu itu rata-rata tapi ada yang satu Alfamart dalam penjualan satu bulan itu sampai 30 produk iya 30 piece berarti ini kan ada 50 kan ada tiga produk satu produknya 20 berarti satu produk itu ada 60 60 60 eh satu Alfamart itu 60 60 dikali 60 360 360 ini menarik ya berawal dari komunitas kemudian jadi kooperasi yang ada usahanya produknya ada gitu ya sampai bisa kerjasama sama Alfamart ini sebenarnya sih pak bikin bikin apa kooperasi itu gimana sih pak kan banyak tuh kita tuh sering tuh waktu sekolah bikin kooperasi bikin kooperasi gitu ya cuman suka-suka lupa gitu gimana sih yang namanya kooperasi kan seperti sudah diatur oleh undang-undang pertama pembentukan anggota itu minimal 20 orang minimal 20 orang nah kemudian setelah kita bahasanya musawar lah ya karena apa ya namanya kooperasi itu tidak ada yang paling berkuasa kecuali anggota jadi semua tindakan semua nah setelah kita sepakat membentuk kooperasi ya kita laporkan ke pemerintah desa setempat ya bahwa kita kumpulan komunitas PNK ini yang membentuk kooperasi namanya ini nah ini sahabat bersama nah setelah dari desa kita terus ke kecamatan untuk diketahui nah setelah itu baru kita mengajukan lagi ke dinas kooperasi untuk minta disahkan nah disana masih ada banyak kurangan-kurangan diantaranya domisili kemudian akte pendirian nah kita pun menghubungi notaris untuk diterbitkan yang namanya akte pendirian setelah lengkap nah nanti kita serahkan kepada dinas kooperasi nanti dinas kooperasi akan mengevaluasi memkaji kemudian survei juga kebenarannya baru diterbitkan badan hukumnya lumayan juga ya pak ya prosesnya ya iya seperti itu tapi kalau sudah berjalan itu mantep ya pak ya iya betul oke 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 apalagi nih deh nah tadi kan itu cara pendiriannya nih ya pak ya nah kalau misalnya sistemnya sendiri itu dikooperasi seperti apa sih pada saat misalnya kan katakanlah ini ada simpan minyak-minyak juga tinggal cuman cuman hubungan kurang berjalan jadi sementara ini lebih ke peningkatan produksi utamnya sehingga di dalam kooperasi kan ada yang namanya simpanan pokok simpanan wajib sukarela itu kita memutarkan modal yang ada saja sebetulnya sih sesuai dengan kebutuhan yang anggota ya betul kalau yang ternyata yang majunya ini adalah produk-produk seperti ini misalkan ya ini yang ditekan gitu ya yang dipus kayak gitu kalau yang simpan pinjamnya yang lebih muter mungkin simpan pinjamnya juga gitu ya iya betul jadi sesuai dengan kebutuhan nanti anggota lah ya pak ya iya iya oke 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 jadi kalau misalnya yang simpan kita katakanlah kalau misalnya yang simpan pinjam nah itu si dananya itu dari mana tuh pak ya biasanya dari dana itu anggota juga disuplai ke orang yang mau berwirausaha misalnya gitu iya semuanya kita kelolakan saja daripada selain mendidik mereka tidak lagi-lagi hutang lagi-hutang mendingan kita meningkatkan produksi yang sudah ada jadi modal-modal itu difungsikan untuk yang sudah jelas pemasarannya nah ini juga buat pelajaran ini buat teman-teman koperasi yang lain ya atau yang pengen bikin koperasi gitu kalau bisa lebih ke yang produktif gitu jangan hanya simpan pinjam aja ini kan lebih ada produknya kemudian bisa membantu masyarakat sekitar juga dan bisa mengembangkan usahanya lebih scalable nah terus ini deh kan ini namanya koperasi TKI sahabat bersama untuk nama produknya sendiri apa nih pak untuk nama produknya kita ambil dari nama koperasi sahabat bersama ditingkat SB oh SB SB oke 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 sebelumnya ada tiga ya bapak-bapaknya jamur jamur ibu-ibunya bikin ada amingan makanan sama handi kraft handi kraft karena yang tadi tuh yang paling ditonjolkannya itu adalah makanan ringan dulu sekarang lagi fokus ke makanan ringan itu ada apa aja sih pak ini makanan ringan diantaranya satu opak ketan ini kursusnya untuk wilayah Cilamaya ini sangat terkenal opak Cilamaya untuk di wilayah Kerawang terkenal opak Cilamaya opak Cilamaya ya wah kemudian ada apa lagi nih pak kemudian ada rengginang rengginang juga sama rengginang mungkin banyak di tempat-tempat lain tapi ya sekali lagi kita membawa bahwa opak Cilamaya adalah panggubus oke ini rengginang rengginang dan ini keripik sukun di mana mungkin pada tahun 80-an kesanalah buah sukun ini dianggapnya buah paling terlantar jarang orang yang mempedulikan beberapa yang ketika darurat untuk sarapan pagi digoreng nah ini kita mencoba untuk mau dipikin keripik dengan kemasan dengan ini Alhamdulillah dari 2018 sampai sekarang kita sering mengikuti beberapa pameran dari 2016 itu baik di Jakarta di Bandung skala nasional atau skala provinsi ini Alhamdulillah keripik sukun Cilamaya ini SB yang paling dikenal nomor satu waaah keripik sukunnya kenalnya kemudian yang gak keras lah alhamdulillah sampai di 2018 kita dipercaya oleh perusahaan besar yaitu Alphamart kita untuk mensuplai keripik sukun ini oke nah ini kan ini kan masuk ke Alphamart ya pak itu ceritanya gimana sih bisa sampai masuk Alphamart awalnya gimana awalnya ya kita Alhamdulillah bersyukur sekali memang segala sesuatu pun ada pelantaranya betul ada penghubungnya ada penghubungnya kita yang namanya manusia pasti ada orang lain yang membantu kita membantu kita mau ikhtiar terus ya ikhtiar kebetulan kami background dari pesantren istri juga alumni pesantren Al-Sidikiya kami waktu itu menjadi dari 2017 itu merupakan mitra dari pesantren Al-Sidikiya karena memang sudah sebelumnya ada kedepatan emosional karena istri saya juga alumni dari pesantren Al-Sidikiya saya juga adalah pengurus salah satu pesantren nah waktu itu mau ada keundungan Bapak Presiden ke pesantren Al-Sidikiya kita sebagai mitra disarankan untuk memperlihatkan produk-produknya nah setelah ada kunjungan seperti di foto itu Bapak Presiden mencicipi keripik kita juga kemudian dihadiri oleh Menteri Kooperasi juga saat itu diantaranya supaya produk UKM ini supaya masuk ke salah satu perusahaan yang besar Alfa dan Indomark waktu itu Alhamdulillah tidak lama kemudian mendapat undangan tapi ya syaratnya disana ada juga yaitu harus ada yang menyatakan bahwa produk ini adalah UKM yang binaan dari pemerintah wetengkawan itu diantar syaratnya jadi selain kita secara produksi yang sudah apa namanya yang sudah memenuhi syarat bagi perusahaan tersebut kita juga harus dilengkapi dengan legalitas legalitas itu adalah PRT halal jenis usaha kemudian ada pernyataan dari pemerintah bahwa ini merupakan binaan dari pemerintah wetengkawan oke nah itu ya kalau pengen masuk ke Alfa Indomaret itu harus punya PRT izin-izin yang sebagainya yang itu bisa diurusin di dinas setempat tapi yang pertama awalnya itu harus sering-sering ikut pameran betul 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 ya dari situ pasti banyak channel-channel makanya penting banget buat para pengusaha itu ikutan apa namanya komunitas ikutan seminar kayak gitu biar banyak wawasan banyak juga channel nah itu sih yang paling penting nah ini ada yang menarik juga nih deh sebenarnya kan ada kemasan yang full print gini ini dus ada juga yang plastik dengan disablon ya Pak ya nah ini pemasarannya gimana nih Pak untuk yang yang dus dan yang desainnya udah kece sama yang menggunakan plastik plastik transparan gimana bedanya rata-rata orang kalau yang beli ini karena satu buat ngasih hadiah ngasih apa namanya ikisan bertambah ke teman-teman atau keluarga yang apa namanya yang jauh gitu supamanya orang dari jauh dari Bandung atau dari Sumatera lah ingin membawa oleh-oleh ya kebanyakan seperti ini karena dari kemasannya yang menarik ya karena pun kalau yang transparan ini ya biasanya untuk dimakan sehari-hari atau dengan keluarga lokal-an ya lokal-an oh ini nih ini menarik juga teman-teman beda pemasaran dan dengan kemasan yang seperti ini itu bisa jadi naik tingkat dijual ke luar daerah pasarnya lebih kepada nasional ya kayak gitu kalau ini kan tadi baru di 60 Alfa Maret sepupnya Karawang kayak gitu seperti itu jadi teman-teman juga kalau di daerah mana misalkan di kota mana pengen masuk ke Alfa mungkin bisa dengan seperti ini di daerahnya tapi kalau misalkan ingin nasional bisa bisa menggunakan kemasan full print seperti ini dengan desain yang udah kece teman-teman nah saya mau tanya nih kenapa sih Bapak ketika menjual produknya perlu yang namanya logo terus desain kemasan juga yang menarik kenapa tuh Pak awalnya kenapa ya itu kan ilmunya orang jualan ya artinya memberikan layanan memberikan namanya menyuguhkan produk kira-kira menarik diantara menarik itu diantaranya dari kemasan kalau kemasannya kurang bagus mungkin orang melihat luarnya juga jelek tapi dengan di desain kemudian dengan kemasan yang menarik orang akan penasaran seperti apa sih apalagi memang isinya benar-benar enak ini mah bisa membuat jadi orang penasaran dan ingat sama produk kita ya Pak ya kadang-kadang kalau misalnya kita beli sebuah produk yang ibaratnya yang polosan gitu gak ada brandnya ketika kita mau beli lagi namanya apa ya lupa gitu tapi kalau misalnya dengan logo misalnya SB misalnya saya mau beli keripik sukun keripik sukun yang mana oh tuh yang enak aja ada di Cilamaya namanya SB orang kan jadi balik lagi bener kan betul nah ini buat dapetin keripik sukun rengginang sama opak ini berapaan nih Pak kalau yang ini yang pakai bok ini 20 ribu 20 ribu ya mungkin kalau belinya banyak ya bisa bisa lebih murah 15 ribu 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 ya untuk retail di Alta Maret Jadi ada pilihan nih buat teman-teman Kalau misalnya mau beli yang ibaratnya yang untuk lokalan Bisa datang ke Alphamart dengan harga Rp15.000 Terjangkau banget ya Kalau misalnya yang buat orang-orang terkasih nih Kalian mau pengen ngasih hadiah Atau misalnya ngasih surprise Bisa nih Ya karyawan nih yang mau mudik misalkan Sekarang udah memasuki doan promadon Kita ada produk juga yang sangat ini Nastar Wow ada nastar juga Nah ini juga nih pokoknya Ini bisa jadi parcel nih buat Idul Fitri ya momennya Betul Tadi kan kita udah berbicara tentang harga ya Nah awal pertama kali sebelum ke Alphamart itu ya Kejualnya berapa? Awal-awalnya kalau sebelum masuk Alphamart Kan kita masih melayani selain pemesangan Juga hanya ke warung-warung biasa Karena ya kita menyesuaikan dengan pemasaran Kalau kita produksi banyak Pemasaran gak ada kan Jadi akhirnya jadi mubazir dan rugi kan gitu Nah begitu sudah masuk di Alphamart baru kita mulai stabil Produksi banyak Tapi kalau awal-awal berapa tuh Pak Bc? Awal-awal ya yang terjadi dalam satu bulan gak jauh dari 500 bungkus Kalau sekarang mau untuk Alphamartnya aja Sudah satu bulan Yaitu 60 x 60 berapa Nah kemudian Kali 30 hari kan katanya Nah kemudian di beberapa toko dan oleh-oleh Kemudian yang kadang-kadang beli Melalui online juga Jadi pemasarannya selain di Alphamart Ya kita melayani juga untuk pembelian yang Setelah pemesanan Kemudian kayak beli oleh-oleh yang di Kerawang Kemudian sekarang udah masuk di mall itu Yang festival ya Itu udah masuk juga Jadi otomatis produksi kita akan Alphamart Maksudnya meningkat Oke Ini nih Tadi aku jadi terbayang ke omset deh Jadi kan ini yang khusus buat yang di Alphamart nih Itu satu apa Alphamart Diratain Rata-rata itu 60 ya Total nih Satu bulan ya Satu bulan Awal-awalnya aja udah diminati Dan pasarnya banyak ya Awalnya kan Bapak bilang kan 500 ya Terjualnya ya 500 Nah gitu Nah Ini menarik sekali sih buat temen-temen ya Jadi buat temen-temen yang pengen berwirausaha Wah sekarang gak usah sih ya Ibaratnya punya modal Bapak aja ini awalnya dari komunitas Iya Iya gak sih ya Jadi jangan berbicara masalah Modal dulu Kalian mau usaha apa dulu nih sekarang Iya Dari sekarang harus dipikirkan Dan harus di action-kan Buat Ini kan ada bisnisnya ya Pak Tips nih Buat temen-temen yang pengen bisnis juga Kan Bapak udah dari 2016 ya Menekuni gitu Ada produk-produknya yang dijual gitu Nah tip bisnis dari Bapak buat temen-temen Yang berwirausaha Berwirausaha apa aja gitu Ya baik temen-temen Kalau boleh saya menyampaikan Bahwa tipnya tuh diantara Pertama adalah jujur Nah iya tetap jujur Jadi kita jangan sampai mempromosikan produk kita enak Produk kita Bagus Bagus Begitu orang merasakan Kecewa Nah kemudian memang kita di Bagaimana caranya Menjaga kualitas yang sudah ada Di antaranya Bahan baku yang benar dijaga kualitasnya Sebab Tidak semua orang bisa Membuat produk yang Rasanya sama ya Kualitas Apabila kita tidak menjaga Bahan bakunya juga Kemudian kita juga Berupaya Untuk Berinovasi Bagaimana caranya Supaya Produk kita ini Tetap di hati para Konsumen Konsumen itu tetap Membanggakan Dan menyukai produk kita Dari kemasan Dari rasa Mungkin itu Yang harus kita tingkatkan Ini kalau pengen dapetin produk Dari SB Itu kemana nih Pak? Bisa ditemukan Di pusat oleh-oleh di Kerawang Bisa di mal juga Kemudian bisa melalui Online juga Di Facebook Di Facebook Koperasi Sahabat Bersama Koperasi Sahabat Bersama Terus Alfamart juga bisa ya? Bisa Di Alfamart Yang di Kerawang Iya Yang di Kerawang Di pusat oleh-oleh Pokoknya sama dia Nah Itu ya Kalau teman-teman yang pengen dapet Produk ini Itu bisa di Mall KCP Atau Festive Walk Kayak gitu ya Itu ada Di lantai berapa sih? Tiga ya? Tiga Itu dekat Bioskop lah Di bawahnya bioskop Kayak gitu ya Ini ada Bisa cobain Terus Kalau misalkan yang di Alfa-Alfa Itu di tengah kota Banyak ya Pak? Banyak Di Kota Karawang Bisa dicari Itu di tengah kota Kalau teman-teman yang Dekat dengan kota Itu bisa cari Keripik-keripik Sukun Kemudian Opak Dan Renginan Di situ Oke Terima kasih banget nih Pak Udah ngobrol-ngobrol Sama kita Mudah-mudahan Bisa nginspirasi Teman-teman yang ada Di sana Yang mau bikin Koperasi Usaha UMKM Bisa dimulai Mau sendiri Mau bareng-bareng Kayak gitu ya Sama temen-temennya Itu bisa banget Tentunya Oke thank you Sampai jumpa Di vlog kita selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax